Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung menangkap Ahmad Saifuddin warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Sungkono warga Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Keduanya ditangkap karena diduga menyimpan dan hendak mengedarkan uang palsu di wilayah Kabupaten Temanggung. Tersangka berkilah tak mengetahui bahwa uang yang diterima adalah uang palsu. Yang mendapat uang tersebut dari seorang warga Jawa Timur dan dijanjikan akan diberi komisi 10% jika berhasil mengedarkan upal tersebut. Dia gini, tadinya untuk ini karena agak malam saya enggak tahu karena uang ini uang palsu. Katanya tolong ini dibelanjakan dulu, maksud saya kirain uang asli, ini aja kita terima kan dia dimasukkan ke mobil. Saksinya S ini, kita enggak menerima secara tangan enggak, tapi ini dimasukkan ke dashboard mobil. Ke dashboard mobil, dengan si B tadi, saya posisi tidur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan puluhan lembar uang palsu pecahan 100 ribu. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan kertas lembaran uang palsu yang masih belum dipotong. Dari uang yang, uang rupiah 100 ribuan yang kita duga palsu ini, untuk yang sudah potongan seperti ini sejumlah 500 lembar. Jadi 50 juta rupiah. Kemudian untuk yang masih belum potongan, masih lembaran, ini sejumlah 44 lembar. Polres Temanggung telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan memastikan bahwa uang tersebut benar-benar palsu. Kedua tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 50 miliar rupiah. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!